Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya Disini adalah tempat belajar powerpoint dan tempat berbagi template powerpoint yang keren Teman-teman disini bisa belajar langsung dan bisa mendownload template powerpoint keren-keren dari saya Saya akan terus berbagi kepada teman-teman Untuk itu jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di media sosial Supaya kita bisa saling membantu Siapa tahu ada teman kita yang sedang kesulitan untuk membuat presentasi Cukup datang ke channel saya, download sepuasnya tinggal gabung-gabung jadilah presentasi yang keren Kali ini saya akan membuatkan teman-teman desain template powerpoint sebanyak 2 buah Yang dibuat dari bentuk lingkaran seperti ini dengan tema masih gradient Karena saya akan melanjutkan dari video tutorial saya sebelumnya Ini halaman 1 atau slide pertama Dan ini adalah slide yang kedua ya Sama-sama menggunakan bentuk dasar lingkaran Yang saya variasikan dengan warna gradient yang cantik Sehingga tampil menarik Dan ini ganti backgroundnya yang warna gelap ya seperti ini Ini untuk contoh saja Silahkan teman-teman ikuti bagaimana menggantinya Bagaimana membuat animasinya Jangan di skip Di bagian akhir saya akan tunjukkan bagaimana membuat animasinya Kita mulai saja Ini adalah slide di video sebelumnya Saya akan meng-copy pola warna ini Dan judul bagian atasnya Supaya seragam ya Pola warnanya tidak berubah Saya ctrl C Kemudian kita buat file baru File baru ya Ctrl N atau file new ya Kita bersihkan dulu Kemudian kita paste di sini Dan ini kita tutup saja Oke Saya sudah punya judul bagian atas Dan pola warna yang kita copy Supaya konsisten dengan slide sebelum di video ini ya Kita akan membuat ilustrasi atau grafik dalam bentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman Ya seperti ini Saya rasa cukup ukurannya Kemudian saya klik kanan Format shape Kita garisnya kasih warna putih ya Size nya 2 Size nya 2 Oke Kemudian saya akan kasih gradient Kita pakai 2 warna saja Ini kita hapus Saya akan pilih pakai warna ini dulu Sebelah kanan saya pakai warna yang ini ya Oke Kemudian kita ctrl D atau duplikat Kita kecilkan sambil tekan shift ya Supaya simetris mengecilkannya Ya seperti ini nanti kita atur posisinya ya Kita ganti saja warnanya dulu Kita ganti warnanya yang ini Sebelah kanan kita pakai dropper Pakai warna yang ini ya yang kuning Kita duplikat lagi ctrl D ya Boleh juga ctrl C ctrl V ya copy paste Oke Nah ini kita ganti warnanya dengan yang ungu ini ya Sebelah kanan Ya Sudah saya rasa cukup Kita atur ukurannya dulu Ya seperti ini Kemudian kita pilih tiga-tiganya Format alignment center Dan alignment middle ya Untuk memposisikan di tengah-tengah slide kita Oke Nah di Tengah-tengah sini Saya akan kasih text ya Terserah ya teman-teman Textnya apa Saya insert text disini aja Pakai insert text Misalnya Ini angka ya 120 ribu ya Oke Jenis hurufnya kita kasih yang tebal Cari font yang tebal ya teman-teman Kita bound Seperti ini Saya coba Oke kita rata tengah Ganti warnanya Putih ya Oke Kemudian kasih subjudul ya Misalnya Kita kasih nama target Penjualan Seperti ini Kita simpan disini Oke Warna putih Tebalkan Masih pakai huruf yang tebal juga ya Oke Ya Ini kita Groupkan dengan yang ungu ini Kita Klik kanan Group ya Oke sudah kita groupkan Selanjutnya Ini saya copy saja judul ini Copy paste Ya Ini Tag optionnya Kita pakai gradient ya Disini sebelah kanan ini ada tag option Gradient fill Saya pilih warna yang ungu tadi saja Supaya Kontras ya Oke Karena background kita ini yang putih ya Selanjutnya saya tebalkan Jenis hurufnya Ini agak besar sedikit ya Oke Seperti ini Seperti ini Misalnya Contoh saja Terserah nanti teman-teman ya Kemudian saya akan kasih Text lagi Subtext disini Ya Oke Contoh saja Selanjutnya Saya kasih Ya Ini saya tulisan random saja ya Teman-teman Ya seperti ini Oke Supaya cepat saya kecilkan hurufnya Saya denis hurufnya ganti Kemudian saya kasih rata kanan ya Oke kita atur Ya Misalnya seperti ini Kemudian teman-teman kasih Ini ya Ya Ini disini Seperti itu Kemudian Size-nya kita besarkan Ya garis ini Kita Kasih dua point Kasih warna hitam saja Oke Seperti itu Dan ini saya Duplikat saja Text-nya Duplikat Kita simpan disini Kita buat rata kiri Alignment Rata kiri ya Ya Seperti ini Ini untuk contoh saja Text-nya silahkan diganti ya Teman-teman Nanti Ya Saya kasih Seperti ini saja Oke Ganti Ukurannya Kita ada dua point Kemudian warna hitam ya Untuk garis penunjuk ini Ya Seperti ini Saya cek dulu ya teman-teman Rapih atau belum Oke Sudah cukup cantik ya Menarik perhatian Karena warna-warni Gradien ini ya Jadi Seperti ini Lanjut Saya akan duplikat Slide ini Sebelah sini kita duplikat Nah ini sudah ada slide yang kedua Saya akan atur ulang Ya Kita hapus saja Nah di slide yang kedua Saya akan Kita ungroup dulu Akan buat juga dalam bentuk lingkaran Seperti ini Tetapi Susunannya sedikit berbeda ya teman-teman Jadi Supaya tidak membosankan gitu Saya berusaha membuatkan teman-teman Yang sesimpel mungkin Tetapi tetap cantik tampilannya ya Oke Saya akan Ambil tiga-tiganya Kemudian format Alignment to bottom ya Nah ini Sudah ya Jadi gampang ya Tadi Sudah kita buat Asalnya seperti ini Kemudian Saya langsung Tinggal copy Ctrl V ya Pas itu kita kecilkan yang ini Ya Seperti ini Kemudian Kita ganti Gradiennya Yang terakhir ini Saya pakai yang Ini Dengan Atau kita coba dengan warna yang lain ya Misalnya dengan ini Oke Kurang bagus kelihatannya Saya akan coba yang ini Dengan yang sebelahnya nih Ya Oke Seperti ini ya Seperti ini ya Cukup Kemudian Saya akan buat Text Ya kita Jom dulu Saya akan copy ini Paste ya Seperti ini Ya satu Ini ada empat ya Jadi kita buat juga Kontrol Ini Kontrol D Dua Kontrol D Kontrol D Ada empat ya Yang pertama ini Sesuaikan dengan warna ini ya Jadi Kita pilih pakai warna Ini dan Ini ya Yang kedua Kita pakai warna yang kuning Ya Seperti ini Ini bullet ya Tanda bulletin Seperti ini Oke Dan yang terakhir Kita kasih warna ini Dan Ini ya Oke Nah ini udah sesuai Saya tinggal Rapihkan saja Textnya ya Ya Seperti ini Hapus Kemudian textnya Kita rata kanan Ya Saya duplikat 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 ya Tinggal kita rapihkan Ini kita Geser ke kanan Oke Saya zoom dulu Ya ini Posisikan disini ya Oke Udah cukup santik Tinggal sedikit lagi Saya akan Isi dengan text ya Sebelah ini Di lingkarannya Silahkan Ini untuk contoh saja Teman-teman Textnya nanti Diganti saja Sesuai keterluan Kita simpan di depan Oke Bring to prone Ya Oke Seperti ini Kita ganti Warna putih Size nya kita Besarkan sedikit Ya Saya copy Paste ya Ini tinggal Ganti-ganti saja Nanti ya Textnya teman-teman Oke Saya duplikat Sekali lagi Dan Saya duplikat lagi Ya Seperti ini ya Oke Ini contoh saja Kenapa Ini adalah Satu setengah juta Ya Contoh saja Angka Nanti teman-teman Tinggal Ganti saja Saya groupkan ya Bisa dengan seperti ini Klik kanan group Ini kita Control G Nanti kita susun lagi Control G ya Ini simpan ke belakang Send to back Oke Ya Tol di sini ya Range Nah di sini Kita lihat di sini Selection pen Aktifkan ya Teman-teman Untuk Ini send to back Dulu semua Ini send to back ya Oke Saya kedepankan yang ini Kita atur ulang Tinggal atur ulang Format alignment center Format alignment bottom ya Seperti ini Ya Belakangnya Kita sesuaikan Oke Sudah kita susun ulang ya Yang paling kecil Di depan Seperti itu Saya cek dulu Sudah rapi atau belum Ini kurang ke sini Terlalu jauh Posisinya Saya akan Ambil semua Kemudian kita Posisikan di sini ya Teman-teman Oke Saya sudah Buatkan Dua buah Desain Slide yang keren ini Satu dua Sekarang saya akan Menganimasikannya ya Teman-teman Ini kita Tambahkan saja Keliatannya kurang rapi Dan jaraknya terlalu jauh Saya akan dekatkan lagi Selanjutnya kita rapihkan ini Format alignment to right ya Total kanan Nah ini juga kita Format Alignment to right juga ya Jadi sudah lurus Oke Kita sekarang siapkan animasinya Animation Animation pen Kita aktifkan Seperti biasa Ini untuk bagian judul Saya background text judul dulu Saya pakai play in Dari atas ya Oke Seperti itu Start on click Durasi 0,75 Double click Kita smooth end Oke Ya seperti itu Kemudian disini text Saya akan Kasih play in Dari atas juga Ya Start with previous Durasi 0,75 Kita mundurkan sedikit ya Jadi Dia menyusul Oke Seperti itu Kita smooth end juga ya Double click Kita pilih smooth end Oke selanjutnya Ini lingkaran hiasan Di bawah ini Kita kasih Play in Satu dari kiri Iya Oke Sudah Start with previous Durasi 0,5 Kita mundurkan Kemudian saya double click Dan Epec nya Kita kasih Bounce end ya Seperti ini Dia akan memantul Oke Kita kopikan saja Supaya cepat ke tengah Yang tengah ini Arahnya dari Bawah Oke Dan kita kopikan Kesebelah kanan ini Ini arahnya dari Kanan Oke Ya Sudah Kita Sekarang Tinggal Jujur ini Saya masih Pakai Oh ya Kita ganti Eee Tapi plot up Seperti itu Durasi nya 0,5 Saja Start with previous Kita mundurkan Oke Kemudian saya akan Animasikan yang besar ini Ya Lingkaran yang besar ini Saya Pakai basic Jom aja Seperti itu Oke Kita pilih Jom in Oke Ya Start with previous Kemudian kita mundurkan Kita kopikan Ke Yang kuning ini Dan kita Deline nya Kita mundurkan Kopikan ke Yang ungguk Dan ungguk Juga kita delay nya Mundurkan ya Jadi berurutan Nanti munculnya Selanjutnya Text ini Saya kasih Expand Saja Oke Seperti itu Durasinya 0,5 Saya coba Oke cukup Start with previous Ini kita Delay nya Kita mundurkan ya Seperti ini Dan Kemudian Ini text Ini Kita kasih Coba Kita pakai Well aja Atau Split ya Oke Seperti itu Kemudian Saya akan Pilih Start with previous Durasi nya 0,5 Kita mundurkan Seperti itu Dan garis ini Kita pakai White Oke ya Seperti itu Kita Start with previous Durasi 0,5 Kita mundurkan Sama ya Kita kopikan Saja Ini Kesini Oke Start with previous Kita delay nya Aja mundurkan Dan text ini Kita kopikan Kesini Start with previous Delay nya Saja dimundurkan Dan Garis ini Juga kita Kopikan Ke garis ini Animasinya Hanya Arahnya Kita ke bawah Kita tes Oke Seperti itu Kita Mundurkan Start with previous Delay nya Kita mundurkan Dua kali ya Oke Saya coba dulu Ya Oke Satu Dua Tiga Muncul Iya Sederhana Tapi tetap Menarik ya Teman-teman Kita lanjut Ke slide Yang kedua Saya Supaya Cepat Saja Saya pakai Apply in Dari kiri Seperti ini Start nya on click Dukasi 0,5 Ya Oke Ini juga sama Hanya saja Apply in nya Dari kanan Oke Start with previous Ya Jadi sama-sama Oke Kita Kasih Smooth end Dua-dua Ya Ini juga Kasih Apex Smooth end Dua-dua Oke Seperti itu Dan ini Satu Dua Tiga Saya akan Kasih Apply in Dari bawah Ya Seperti itu Start with Previous Dua sini Nol Koma Hanya Delaing nya Kita mundurkan Sedikit-sedikit Ya Jadi Dia akan Berurut Atau Ya Saling susul Seperti itu Oke Lanjut Yang ini Yang Lingkaran Paling kecil Yang paling Besar Dulu ya Paling Paling besar Kita kasih Coba Pake Wage Oke Start with Previous Kita mundurkan Kemudian Durasinya Satu Detik Saja Kita Kopikan Ke yang Kedua Kita Mundurkan Oke Kita kopikan Ke yang Ungu Yang ungu Kita delaynya Mundurkan Ya Dan Kopikan Ke yang Paling Kecil Kita Mundurkan Delaynya Ya Seperti itu Yang ini Kita kasih Fly in Dari bawah Kasih Bounce Kemudian Startnya With Previous Kita mundurkan Delaynya Dan Ini Kita kasih Expand Oke Tekstnya Kasih Expand 0,75 Start With Previous Kita Oke Tinggal Kopikan Saja Teman Teman Ini Kesini Kopikan Kemudian Mundurkan Dan Ya Kalau saya terlalu Cepat Sebetulnya Ini mengulang Ulang Aja Perintahnya Teman Teman Supaya Video kita Tidak Terlalu Panjang Seperti Itu Saya Tinggal Mundurkan Delaynya Saja Dan Ini Kita Start With Previous Bisa Diulang Ulang Kalau Teman Teman Ini Terlalu Cepat Oke Kita Copy Pakai Animation Painter Ini Kemudian Cuma Memundurkan Delaynya Saja Supaya Animasinya Ini Atau Munculnya Presentasi Kita Itu Berurutan Oke Seperti Itu Saya Cek Dulu Kalau Ada yang Tinggalan Oke Seperti Ini Teman Teman Oke Oke Sederhana Tapi Tetap Menarik Teman Teman Semoga Dua Buah Slide Ini Bisa Membantu Teman Teman Yang Sedang Pusing Kesulitan Untuk Membuat Desain Presentasi Yang Keren Silahkan Download Nanti Saya Sertakan Linknya Di Deskripsi Video Ini Untuk Download Untuk Belajar Membuat Animasi Dan Mengganti Text Dan Sebagian Silahkan Ikuti Tutorial Ini Saya Harap Teman Teman Merasa Terbantu Oleh Tutorial Ini Dan Tolong Dibantu Share Juga Buat Yang Baru Ketemu Silahkan Di Subscribe Supaya Teman Tidak Merasa Kesulitan Lagi Ketika Akan Membuat Presentasi Saya Sediakan Banyak Desain Template PowerPoint Keren Keren Bisa Teman Teman Download Sepuasnya Saya Senang Membantu Sesama Karena Berbagi Tak pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh